Oke teman-teman disini Ada sebuah trim port pada Modul HVDC Fungsinya adalah untuk men-setting Voltasenya Jika dia diputar Searah jarum jam atau ke kanan Maka voltasenya akan naik Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Dengan channel youtube Tuan Pemula Masih di tempat yang sama Dan topik yang sama Yakni melanjutkan video saya Yang sebelumnya Bagi teman-teman yang belum melihat Video yang sebelumnya silahkan cek Di sini ya teman-teman Dan untuk video skema yang terlengkap Silahkan teman-teman cek Di deskripsi disana akan Saya sertakan skema Yang lengkap Videonya sudah saya upload beberapa Bulan yang lalu Oke langsung saja Pada video saya Pada video saya yang sebelumnya Saya sudah merangkai Menunjukkan bagaimana Cara merangkai modul HVDC nya Cara perakitannya Penyampungannya Sudah saya jelaskan disana Pada video sebelumnya Dan ini akan saya lanjutkan Di sini sudah saya Sediakan voltmeter Dan voltmeter sendiri Mempunyai 3 buah kabel Atau jika teman-teman Menggunakan volt ampere meter Yang mempunyai 5 buah kabel Juga tidak masalah Namun perlu diperhatikan Jika teman-teman Menggunakan volt ampere meter Jadi yang 2 buah kabel Berukuran besar Tidak perlu teman-teman Gunakan Nah yang 2 buah kabel ini Tidak perlu disambung kemana-mana Terlebih dahulu Jika teman-teman Kebutuhannya Hanya ingin Menggunakan Modul HVDC nya Dan perlu teman-teman Ketahui Dan digaris bawahi Untuk Voltmeternya Teman-teman Usahakan harus Menggunakan Voltmeter Yang rang Kemampuan Ukurnya itu Mampu di 0 hingga 500 volt DC Ya teman-teman Sekali lagi Voltmeter yang Harus teman-teman Pakai itu Harus mampu Mengukur hingga 500 volt DC Oke langsung saja Untuk cara Penyambungannya Disini Ada 3 buah Kabel Hitam Merah Dan putih Dan Lain Voltmeter Tentunya Akan Beda Warna Kabel Namun Yang perlu Teman-teman Perhatikan Untuk Kabel Berwarna Hitam Dan merah Tentu Sudah Akan Menjadi Input Positif Dan Input Negatif Untuk Kabel Berwarna Putih Atau Terkadang Ada yang Berwarna Kuning Itu Biasanya Untuk Mengukur Volt Dan disini Untuk Voltmeter Sendiri Sudah Ada Keterangannya Teman-teman Untuk Hitam Negatif Dan Untuk Yang Merah Adalah Positif Dan Untuk Yang Kabel Berwarna Putih Itu Adalah Volt Maksudnya Volt Disini Adalah Untuk Mengukur Tegangan Agar Tegangan Terbaca Disini Berapa Tegangan Yang Diukur Oke Langsung Saja Kembali Kembali Ingatkan Untuk Teman-teman Yang Baru Menemukan Video Ini Keterangan Lengkapnya Untuk Modul HVDC Ini Silahkan Teman-teman Cek Pada Video Saya Yang Sebelumnya Dan Video-video Terkait Akan Saya Sertakan Di Link Deskripsi Oke Disini Ada Sebuah Kabel Berwarna Biru Dari Pin C Teman-teman Untuk Modul HVDC Yang Mempunyai 5 Buah Pin Dan Untuk Yang 3 Buah Pin Sama Saja Sebenarnya Oke Langsung Saja Pada Penyambungan Untuk Kabel Berwarna Biru Yang Dari C Ini Kita Sambung Pada Kabel Berwarna Putih Dari Volt Meter Kita Satukan Dan Untuk Kabel Berwarna Hitam Dan Merah Kita Satukan Dengan Kabel Yang Dari PSU Atau Charger HP Ya Teman-teman Yang Hitam Pun Kita Satukan Dengan Yang Hitam Nah Seperti Ini Dia Oke Kembali Saya Terangkan Terlebih Dahulu Untuk Kabel Yang Berwarna Biru Dari Pinsy Atau Ini Sama Saja Ya Teman-teman Dari Out Juga Sama Ini Yang Sama Sama Biru Ini Jadi Output Positif Dengan C Ini Satu Pin Sebenarnya Teman-teman Dan Output Negatif Dengan Negatif Yang Input Itu Sebenarnya Sama Saja Tidak Masalah Oke Langsung Disini Akan Saya Hidupkan Ya Teman-teman Oke Disitu Terbaca 133 Volt DC Dan Untuk Modul HVDC Sendiri Sebentar Saya Matikan Untuk Modul HVDC Sendiri Teman-teman Disini Ada Sebuah Trimport Ya Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Mainkan Trimport Ini Untuk Menaikkan Atau Menurunkan Tegangannya Teman-teman Oke Sebentar Saya Posisikan Oke Teman-teman Disini Ada Sebuah Trimport Pada Modul HVDC Fungsinya Adalah Untuk Men-setting Voltasenya Jika Dia Diputar Searah Jarum jam Atau Ke Kanan Maka Voltasenya Akan Naik Dan Jika Dia Diputar Ke Kiri Atau Berlawanan Arah Jarum jam Dia Voltasenya Akan Turun Dan Volt Disini Juga Tergantung Pada PSU Yang Digunakan Teman-teman Jika Teman-teman Menggunakan PSU Charger HP Tentu Voltasenya Itu Akan Lebih Kecil Dan Jika Teman-teman Menginginkan Voltase Hingga 500 Volt DC Tentunya Teman-teman Harus Menggunakan PSU Hingga 12 Volt DC Atau Input Dari Modul HP DC Ini Harus Teman-teman Gunakan Input 12 Volt Untuk Charger HP Sendiri Disini Hanya 5,2 Volt Ya Teman-teman Oke Dengan Seperti Ini Dengan Menambahkan Sebuah Voltmeter Tentunya Ketika Kita Melakukan Pengecekan Seperti Ini Tentu Dia Akan Terbaca Berapa Voltase Yang Diukur Ya Teman-teman Seperti Ini Dia Terbaca 68,3 Volt Dan Untuk Melakukan Pengecekan Per Chip Juga Mudah Sehingga Kita Tahu Berapa Chip Berapa Volt Chip Yang Digunakan Dan Disini Menggunakan Chip 9 Volt 8,5 Artinya Ini Menggunakan Chip 9 Volt Oke Seperti Biasa Untuk Melihat Atau Bagi Teman-teman Yang Membutuhkan Skema Lengkapnya Silahkan Teman-teman Cek Link Deskripsi Untuk Skema Lengkapnya Sudah Saya Upload Beberapa Bulan Yang Lalu Dan Akan Saya Sertakan Video-video Terkait Di Link Deskripsi Oke Mungkin Itu saja Video kali ini Dari saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh